Halo Sobat Pes12, salam sukses buat para peternak ayam khususnya Meskipun saat merawat ayam itu terkadang tidak semelus dengan apa yang kita harapkan Banyak kendala yang tidak terduga Salah satu kendalanya ada pada kesehatan Dan salah satu penyakit yang sering berulah pada musim penghujan Biasanya penyakit yang menyerang sistem pernafasan Seperti penyakit snod atau korisa dan penyakit CRD Biasanya penyebab timbulnya penyakit tersebut dikarenakan suhu yang lebih rendah Kelembaban tinggi dan kurangnya peparan sinar matahari Dengan kondisi seperti itu, biasanya bakteri di lingkungan kandang akan mudah berkembang Dan parahnya lagi, kondisi ayam akan lebih mudah stres Pekat terhadap lingkungan dan rentan terhadap penyakit Seperti kasus pada ayam ini Dengan kondisi ayam seperti ini, biasanya untuk memberikan tindakan pengobatan yang tepat Kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis penyakit yang menyerang Dan agen penyebab timbulnya penyakit Gejala penyakit yang timbul pada ayam ini Dari hidung mengeluarkan lendir Mata berair dan sudah timbul eksudat Bagian sinus juga mulai membengkak Dan timbul peradangan di kelopak mata yang sudah terlihat jelas Serta ayam ini ngorong Napsu makan juga menurun Dan saya menyimpulkan ayam ini memang terjangkit penyakit pernapasan Seperti penyakit senot atau pergzah Dan ayam ini juga sudah terjangkit penyakit CRD Yang disebabkan oleh bakteri mycoplasma galiseptico Kedua penyakit ini menyerang sistem pernapasan Dan biasanya menyerang pada semua umur Kalau sudah diketahui jenis penyakitnya Lalu bagaimana solusi yang tepat Dan apa obat yang cepat untuk penyembuhannya Sebenarnya saya sudah memberikan obat Dua hari berturut-turut dengan obat ini Tetapi tidak ada perubahan yang mengarah pada kesembuhan Saya yakin bukan obat ini tidak bagus Tetapi ya memang ada beberapa ayam Yang membutuhkan pengobatan dengan dosis yang lebih tinggi Untuk itu saya berinisiatif untuk Mengganti dengan jenis obat ini yang akan saya aplikasikan Yang ini anti-senot CRD Kapsul untuk 5 hari Dan yang ini Envlog Tetes Kita akan lakukan pengobatan sampai tuntas Dan yang satu lagi ini Becom Plus Ini multi vitamin Udah plus mineral ya Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ayam Yang kondisinya sedang drop Karena ini memang Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan untuk meningkatkan nafsu makan Ini berbentuk tablet Dan Tiga obat ini akan saya aplikasikan Saya akan langsung melakukan pengobatannya Apa reaksinya pada ayam Jika obat ini diaplikasikan Oke langsung saja kita lakukan pengobatan di hari pertama Pemberian obat di hari pertama Berikan anti-senot CRD Satu kapsul Dan berikan juga envlog Secara oral 5 tetes Dan ini reaksi setelah ayam diberikan obat Apakah obat ini mampu melawan bakteri penyebab ayam sakit Atau malah sebaliknya Nah kita coba lihat saja perkembangannya ya Dan setelah ayam diberikan obat Mata ayam harus dipisahkan di kandang tersendiri Itu tujuannya untuk menghindari penularan terhadap ayam lain Karena ternyata ayam ini sudah terinfeksi penyakit peluru Yang bisa dilihat dari kotorannya seperti kapur Tetapi dengan mata ayam tertutup cairan Sudah bisa dipastikan ayam tidak jelas lagi melihat makanannya di sekitar kandang Ini sebaiknya untuk makannya disuapkan saja ya Selamat pagi di hari kedua pengobatan Kita lihat perkembangannya Dan alhamdulillah kondisi ayam di hari kedua Sudah mulai banyak perubahan yang lebih baik Meski di kelopak mata masih banyak menempel exudat yang mulai mengering Tetapi mata sudah tidak lagi mengeluarkan banyak cairan seperti kemarin Dan ini menandakan reaksi obat bekerja cukup baik Untuk pengobatan di hari kedua sama seperti pengobatan di hari pertama Tetapi hari kedua ditambahkan pemberian multivitamin D-complus Untuk meningkatkan pemakan dan daya tahan tubuhnya Itu bersetujuan untuk mempercepat kemulihan Nah ini kondisi di hari ketiga Ayam terlihat semakin membaik Bagian sinus juga tidak lagi terlihat ada pembengkakan Namun masih terlihat ada sedikit peradangan di bagian kelopak mata Untuk pengobatan ulangi pengobatan seperti hari kedua Dengan dosis 1 kapsul, sprazon antisma CRD 5 tetes envlock dan 1 tablet recompers Meskipun di hari ketiga ini ayam mulai terlihat agresif Tetapi untuk pemberian obat ada 9 menarik Untuk memaksimalkan kesehatannya Usahakan jangan menghentikan pemberian obat sampai hari kelima pengobatan Saya sendiri hanya berusaha menjadi seorang penikmat proses Karena pernah ada yang bertanya aneh sama saya seperti ini Bang, ada gak obat yang sekali kasih langsung sembuh? Dan saya hanya tersenyum saja Tetapi begini Buat yang suka instan Atau tidak ingin direpotkan dengan kondisi ayam sakit Dengan kondisi ayam seperti ini Jangan pernah berpikir Sekali pemberian obat, ayam langsung sembuh maksimal Ini obat medis mas bro Bukan air jampi-jampi dari dukun Yang sekali sembuh langsung sembuh Dan hari ini masih mencoba melanjutkan pengobatan di hari keempat Untuk kondisi ayam seperti yang terlihat Di hari keempat ini kondisi kesehatannya semakin maksimal Peradangan di kelopak mata juga sudah tidak lagi terlihat Bagian sinus juga sudah benar-benar normal Tidak ada lagi pemengkakan seperti sebelumnya Dan perak kapurnya sudah sembuh ya Itu bisa terlihat dari kotorannya yang sudah mengeras normal Tetapi sejauh ini kebiasaan saya Ayam belum saya mandikan sampai benar-benar pulih Selanjutkan pemberian perajuan anti-sino CRD Envlog dan Bekongkles Seperti pengobatan sebelumnya Nah dan ini di hari terakhir pemberian obat Cukup 5 hari berturut-turut untuk memaksimalkan pengobatan Dengan memperhatikan perkembangan kondisi ayam Dengan melihat kondisi ayam seperti ini Saya yakin kondisi ayam ini sudah pulih dari penyakitnya Itu bisa terlihat dari keedahnya yang tinggi Dan semakannya juga sudah mulai meningkat ya Dengan kondisi ayam seperti ini Ayam sudah bisa dimandikan dan dijengin di pada semaka hari pagi Biasakan untuk selalu stok obat di kandang masing-masing Untuk mempercepat penanganan pada saat ayam tiba-tiba terjangkit penyakit Jangan sampai pada saat ayam terjangkit penyakit Malah pada kebingungan mencari obat di mana-mana Sekian video kali ini Semoga informasi ini bisa menjadi seluruh bersama yang bermanfaat Jangan lupa untuk mencari obat di mana-mana